musik Terdakwa MS 46 tahun alias banjir, seorang suami yang tega membunuh dan memutilasi istrinya sendiri Siti Aminah 44 tahun dituntut hukuman seumur hidup oleh JPU Kejari Sumbawa Besar Ada pun persidangan yang dilaksanakan secara virtual di pengadilan negeri Sumbawa Besar tersebut Langsung dipimpin oleh Hakim Ketua Riki Zulkarnain SHMH Dengan Hakim Anggota Duyantoro SH dan Igusti Lanang Indra Pandita SHMH Tuntutannya yang dibacakan oleh Jaksa Fera Yuanika SH Bahwa terdakwa telah terbukti bersalah menghabisi nyawa orang yang merupakan istrinya sendiri disertai mutilasi Berdasarkan hasil penyelidikan polisi dan hasil olah TKP Terbukti bahwa MS alias banjir telah membunuh istrinya pada malam hari bertempat di kamar mandi rumah kontrakannya Dengan cara dicekik dari belakang Setelah istrinya meninggal Terdakwa berusaha menghilangkan jejak dengan cara memutilasi tubuh istrinya menjadi lima bagian Tidak hanya itu terdakwa juga membakar potongan tubuh istrinya di dalam kamar mandi namun karena tidak berhasil Akhirnya potongan tubuh disimpan di tiga tempat berbeda Sehingga kaki kanan dan kaki kiri disimpan dalam kulkas berwarna biru Sedangkan tangan kanan dan tangan kiri disimpan dalam kulkas berwarna abu-abu Serta potongan tubuh disimpan di dalam box pendingin Terdakwa juga menyemprot potongan tubuh istrinya dengan farpum dengan tujuan agar tidak mengeluarkan bau Sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia tengah pagi Terdakwa lalu meninggalkan rumah dalam kondisi terkunci dari luar dengan menumpang ojek Dan menuju ke terminal hingga pulang ke kampung halamannya di kecamatan Alas Berdasarkan fakta-fakta tersebut, Jaksa Penuntut Umum dari Kejari Sumbawa Besar menuntut terdakwa dengan hukuman seumur hidup Atas tuntutan JPU ini, terdakwa MS alias banjir melalui kuasa hukumnya langsung mengajukan pledoi atau pembelaan Yang akan disampaikan pada agenda persidangan minggu depan Kepala Kejaksaan Negeri Sumbawa Iwan Setiawan mengatakan Terdakwa dituntut hukuman penjara seumur hidup sesuai dengan pasal 340 KUHB tentang pembunuhan berencana Tuntutan terhadap terdakwa sudah sesuai dengan perbuatannya yang tega menghabisi nyawa istrinya sendiri yang mestinya dilindungi dan disayangi Untuk tuntutan pidana yang jatuh pada hari ini terkait sidang mutilasi suam tanda misteri Ternama terdakwa mesyu itu tadi sebelumnya sudah dibacakan oleh jaksa saya Terdakwa itu dituntut selama seumur hidup untuk perdakwa 340 KUHB tentang pembunuhan berencana itu terpenuhi dan kita lakukan tuntutan sesuai dengan perbuatan terdakwa Sidang akan kembali digelar minggu depan dengan agenda pembacaan pledoi atau pembelaan dari terdakwa Kasus penemuan mayat pada hari Jumat tanggal 3 Januari 2020 Pukul 13.30 di rumah kontrakan di lingkungan kebayan Kelurahan Berang Biji, Sumbawa Besar menghebohkan warga Setelah dilakukan penyelidikan, polisi lalu menetapkan MS alias banjir yang tidak lain adalah suami korban sebagai tersangka Dari Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, Irwan Taliwang, GTV melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!